Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys sedulur semuanya sekarang kita akan mendengarkan tausiyah lagi dari Ustadz danu kali ini tausiyahnya akan membahas tentang hancurnya kesuksesan laki-laki bisa disebabkan karena perilaku begini guys silahkan disimak isi kita usahnya semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal sholah dan pedoman agama untuk kita semua Amin Ya Rabbul Alamin seorang laki-laki dia betul nih ada kemarin ada seseorang bertanya sama saya ketemu sama saya dia pengusaha sukses menurut beliau ya ini ketemu beneran nih saya nggak mau ngomong nama ya dia udah kemudian kesuksesan itu hancur yes awalnya sukses sukses terus dari mulai orang yang kelas bawah saya nggak mau cerita apa kelas bawah kemudian sukses jatuhkan oleh Allah Ta'ala dijatuhkan oleh Allah Ta'ala itu bukan karena sebab yang saya amati dari beliau itu saya hanya cuma lihat ini beliau sombong ujur pria itu setiap saat kayaknya insyaallah beliau ini sama istrinya itu enggak pernah akur berantem dan selalu merendahin hanya itu saya dua titik itu satu selalu bertengkar dengan istri sampai saat ini padahal sebelum berhasil dulu jarang sekali bertengkar betul apa enggak Pak betul Ustaz Bapak agak rendahin istrinya betul Ustaz itu nomor satu yang kedua Bapak ada ujur pria bahkan sombong padahal Bapak itu baru diditipi kesuksesan nah dikit-dikit nah di titik itu Bapak sombong sampai kesusahaan puncak Bapak malah lebih sombong Anu Ustaz berhenti dulu walaupun Bapak itu dalam bicaranya Bapak itu sebenarnya pengennya memotivasi iya Ustaz saya pengen motivasi motivasi itu hanya beberapa detik di mulut tapi kebanyakan pada saat Bapak cerita kepada orang-orang ataupun bercerita pada orang-orang yang orang itu nggak dipertanya pada Bapak Bapak itu cerita itu namanya ujur pria bahkan sombong karena diceritakan pasti suksesnya dan sukses itu bukan dari Bapak dari Allah titik itulah sebenarnya Bapak merasa diri Bapak itu yang bisa mencetak uang bisa mencetak riski baru dia diam terbaiki dulu sama istri dia sudah berbagai macam orang-orang yang kelihatan di kita itu di tinggi-tinggikan itu ngerti maksud saya ngerti Ustaz sudah banyak-banyak Ustaz terus ya begitu itu tapi sehari ini saya baru ngeh kalau itu kesalahan saya emang saya beda kalau Bapak mau tanya tentang rezeki kepada saya saya akan ngomong jujur padanya dan Allah tidak suka makanya rezeki Bapak itu dimulai dihabiskan oleh Allah Bapak nggak tanya kenapa dihabiskan saya mau tanya Ustaz kenapa dihabiskan Oke saya jawab karena pada saat Bapak itu sukses kemudian Bapak ngomong ngalor ngidul dan Bapak kurang hormat kepada istri Bapak itu mencoba ibadahnya itu dikuatkan pada saat Bapak dikuatkan Bapak itu malah ujub riak hancur ini ibadah di titik ibadah ini sudah mulai hancur udah mau terpuruk Allah itu kan maha tahu yang menjadikan terpuruk ibadahnya itu karena apa karena ujub riak sombongnya kenapa ini keluar karena kesuksesannya akhirnya yang bikin sukses dihabiskan oleh Allah Ta'ala agar Bapak itu faham kembali ke jalan Allah yang bikin dia itu mencetak uang dihabiskan oleh Allah Ta'ala makanya dia bingung sebetulnya kalau orang lain langsung nih air nih taruh di tempat kerjamu nih di rumah ini baca nih taruh ini di begitu-begitu aja kalau saya mah ketawa-ketawa bukan begitu caranya itu itu memaksa Allah itu untuk memberikan rezeki kepada Bapak nggak boleh sebenarnya Allah itu tidak bisa disokok dengan air walaupun itu doa nggak bisa disokok dengan cara seperti itu yang mendapatkan yang akan mendapatkan rezeki itu Bapak harusnya Bapak yang berubah karena pada saat Bapak itu melendahkan istri itu udah dilarang oleh Allah Ta'ala itu tidak berbuat baik Bapak sebagai Imam itu tidak tidak berbuat baik nah di titik itu salah di depan Allah Ta'ala terima kasih